Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kolom channel Pada kesempatan kali ini, kolom channel akan membahas tentang Yang membuat Khadijah jatuh cinta pada Rasulullah Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Sudah menjadi sifat Rasulullah sebagai seseorang yang mulia Ketika beliau pulang ke Mecca, Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya Begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatnya sebelum itu Ditambah lagi dengan informasi dari budaknya Maisaro, perihal budi pekerti beliau yang demikian manis Sifat-sifatnya yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah Menjadikan Khadijah seakan telah menemukan apa yang didampakannya selama ini Yakni calon pendamping idaman Meskipun banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya Semuanya ia tolak Akhirnya ia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya Nafisah binti Muniyah yang kemudian bergegas menemui Rasulullah Dan membeberkan rahasia tersebut dengan paman-pamannya Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau Tak berapa lama setelah itu, pernikahan dilangsungkan Akad tersebut dihadir oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar Pernikahan tersebut berlangsung dua bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Sam Beliau menyerahkan malah sebanyak 20 ekor unta muda Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya Paling banyak nertanya dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya Dialah wanita pertama yang dinekahi Rasulullah Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga Khadijah wafat Semua putra-putri beliau berasal dari pernikahannya dengan Khadijah Kecuali putra beliau Ibrahim Putra-putri beliau dari hasil pernikahannya tersebut Yalah Al-Qasim, Zainab, Rukayah, Umuk, Kulthum, Fatimah, dan Abdullah Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak Sedangkan putri beliau semuanya hidup pada masa Islam Dan memeluk Islam juga ikut berhijrah Namun semuanya meninggal dunia pada masa beliau masih hidup Kecuali Fatimah Yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat Sekian informasi tentang yang membuat Khadijah jatuh cinta pada Rasulullah Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Wabitafiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!